Intro Oke guys, jadi hari ini Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 Nah, di region ini diundang sama Yamaha Untuk ikutan Yamaha Riding Campaign ya Safety Riding Campaign dari Yamaha Jadi ini adalah program reguler Yamaha untuk turut Memberikan sumbangsi Mengurangi Kecelakaan lalu lintas Di jalan raya dan meningkatkan Kemampuan riding dari Para pesertanya Bisa diceritakan lebih lanjut gak Om Setio? Nah ini, perkenalkan dulu Om Setio, siapa? Saya Setio dari Yamaha Riding Academy Yang kebetulan hari ini saya yang Mengisi materi sharing Safety Riding Bareng teman-teman blogger Sama Om Dery juga Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut gak Om Setio? Ini kegiatan udah berapa lama Dan apa tujuannya Mak sendiri menaksanakan kegiatan ini? Untuk Aktivitas Yamaha Riding Academy Sendiri sebenernya sudah Lama ya Cuman Untuk di era ini sekarang kita mulai develop Yamaha Riding Academy Jadi Konsumen atau Masyarakat Indonesia bisa mendaftar Dan saat ini kita buka di Jakarta dulu Awalnya kita trial di area Jakarta Itu biasanya aktivitasnya kita jalani di setiap Sabtu Dan Gak usah khawatir buat Teman-teman yang sempama ingin belajar safety riding Ingin pilih hari pun kita juga bisa Tapi yang untuk offline-nya Oke Dan Untuk IRA sendiri Disini kita bukan mengajari Orang Untuk bisa berkendara Secara baik Atau Apa ya Lebih Belajar skill bukan-bukan itu Tapi Di era ini yang pertama kita sampaikan adalah Untuk Sharing Safety mind Jadi saat ini yang kami lihat Di masyarakat itu Saat berkendara Skillnya mungkin mereka sudah cukup mumpuni Untuk berkendara sepeda motor Tetapi Safety mind Attitude Itu yang Kami lihat kurang di jalan raya saat ini Safety mind kalau di Indonesia kan kira-kira artinya apa itu? Kesadaran akan Safety Kesadaran keselamatan Keselamatan ya Berlalu lintas Ya karena banyak kes Banyak contoh Hal-hal yang simple saja Sekarang ini di masyarakat itu Melawan arah aja sampai berjamaah Itu kan masyarakat yang kurang sadar akan keamanan Menyampilkan kendaraan itu sendiri Makanya Melalui kegiatan Atau kampanye inilah ya Opaya itu coba direduksi ya Dikurangi ya Betul Oke Tadi Mas Yaitu kan sempat bilang nih Bahwa Sekarang orang bisa Untuk registrasi online Melalui nanti bisa disebutkan Dilihat di bawah sini Kali Kemana harus registrasinya mas ya Oh iya Nanti Kalau mau ikut Yamaha dari Akademi yang online ini Bisa daftar melalui Website nya Yamaha www.yamahastripmotor.co.id Di situ ada ya Ketentuannya semua ada mas ya Terus ada syarat gak Untuk syarat Atau udah jelas disitu syarat ketentuannya Kalau tertarik untuk ikut Kalau untuk syarat sendiri Gak Gak Terlalu ini ya Terlalu harus yang Jago naik motor atau apa Tapi yang pasti gini Untuk ikut Yamaha Riding Akademi Adalah Masyarakat yang sudah Berumur Kendara Kendara Membelak sim Ada punya sim Punya sim ya Punya sim Salah satunya Jadi memang kita mengajarkan Orang yang siap untuk Berkendara di jalan Jadi kalau belum mempunyai sim Kalau ingin Oh mengurusin belajar Ya kita bisa Offline bisa Tapi Itu bukan untuk Habis belajar terus berkendara Bukan harus mengurus Surat izin Dan untuk sebenarnya Baru wilayah Jakarta aja Dan misalnya ada berapa Peserta minimal Lokasi gimana Kalau untuk peserta Kita memang Dibatasi Untuk sekali pelatihan Itu maksimal 20 orang Kenapa? Biar dari era itu juga Intens Pemberian edukasinya Sharingnya itu Biar bisa intens Seharian mas ya Dari pagi sampai Ini Tidak menghabiskan waktu yang lama Jadi pelatihan ini Kita mulai dari pagi Jam 8 pagi Itu sampai Jam 12 siang Jadi half day lah Setengah hari Terus Apalagi ya Latu Tempat Sementara di Jakarta Terus Nanti mungkin akan di kota-kota lain juga Ya Rencananya Kita baru akan Berflok ke wilayah-wilayah lain Oke Ya doain aja Biar bisa Oke Kurang lebih itu informasi Atau ada yang pengen ditambahkan lagi Mas Adi Tentang kegiatan ini Mungkin Bukan tentang kegiatan ini Mungkin buat para Pendengar Atau yang melihat video ini Keselamatan bergendara itu Sangatlah penting Oke Karena apa Resikonya Bukan jangka pendek Tapi bisa Menjadi resiko yang jangka panjang Oke Dan itu akan Apa ya Dapat Memberikan efek ke Berbagai hal Jadi apabila kita Bergendara Kecelakaan Dan Mengalami cedera yang cukup parah Itu akan berefek Contoh kita akan mencari penghasilan susah Ya Kita akan merepotkan orang lain Dan kita butuh biaya lebih untuk Penyembuhan itu sendiri Jadi Buat Masyarakat Untuk kedepannya Jangan berpikir Apabila Kecelakaan Hanya lecet Itu jangan bilang untung Karena untung itu pasti akan diulang Jadi harus selalu berpikir Kalau kita eksiden itu rugi Dan berpikir efek jangka panggian Sebagai pertanyaan Untuk DRAT sendiri Biayanya gratis ya Saat ini gratis Untuk IRA online di Jakarta Untuk aktivitas lapangannya Ada yang harus ditanggung Gak oleh para Peminat Misalnya mereka registrasi Gitu Atas nama Untuk sampai saat ini Kita gratis Gratis ya Untuk ikut di era online Itu gratis Itu aja Kurang lebih Oke guys Jadi itu informasi Dari Mas Yadyo Perwakilan dari Yama Untuk kegiatan Kampanye Safety Riding hari ini Semoga informasi Mermanfaat Sampai ketemu lagi Di vlog Di region yang berikutnya Guys Da Da